cara mengisi ulang tinta injet interpreter tipe J100 atau J200 atau J MFC J530 atlet original brother seperti ini original brother kita telah habis, kita isi ulang cyan yellow, magenta, baris light ini catrate untuk J100 J200 bisa kita isi ulang dengan cara yang suntikan suntikan seperti ini yang telah kita potong ujungnya seperti ini kita potong ujungnya ujungnya kita potong dan kita isi menurang tinta kompetibel untuk blader kita isi yang warna kuning terlebih dahulu tinggal kita masukkan ke lubang pengisian tinta disini lubangnya ini kita masukkan kita masukkan ujungnya ujung suntikan ke lubang kita tekan kita tekan seperti ini lalu kita dorong suntikan kita tekan tekan kartritnya dan tekan suntikannya kita dorong suntikannya sampai tinta masuk ke dalam sampai tinta masuk ke dalam tinta masuk disini terlihat tinta sudah full yang kuning lalu kita isi yang warna merah disini masih kosong terlihat kosong kita masukkan lubang yang warna putih ini ujung suntikan yang telah kita potong kita tekan tekan kartrit dan suntikan tekan jangan sampai terlepas tekan yang kencang keras-keras kita dorong suntikan sampai masuk pintar ke dalam tabu sis belan-belan saja harga keras disini sudah terisi penuh yang warna merah kita masukkan ujungnya kita tekan kita dorong pelan-pelan sampai tinta masuk ke dalam tabung ini sudah terisi tindanya yang biru sudah terisi penuh yang warna hitam kita masukkan tekan dorong ini sudah terisi penuh di sensor untuk brother katrin siap digunakan tidak perlu kita beli lagi katrin brother untuk J100 J200 tidak perlu beli yang baru lagi tinggal kita refill saja caranya seperti tadi kita menggunakan suntikan yang telah kita potong ujungnya dan kita masukkan tinta kompetibel untuk brother bisa beli di Innova printer bisa kita refill tidak perlu beli cartridge yang ori karena nampakai sekian tutorial cara refill isi ulang timka brother J100 dan J200 semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih.